Ya selamat pagi saudara saat ini saya sudah bersama dengan rombongan dari kubu 03 ya ini Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD yang akan segera menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan putusan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Prof Mahfud dan juga Mas Ganjar. Nah Mas Ganjar ini kan akhirnya hari putusan, Prof ini juga hari putusan. Tentu harapannya besar tapi kalau melihat bagaimana kemarin ada gelombang amikus kureyai dari Mas Ganjar sendiri gimana? Optimis gak Mas dengar hari ini? Kalau sudah berproses, apalagi masyarakat semuanya punya perhatian yang sangat tinggi maka selebihnya kita serahkan kepada majelis. Kita menghormati majelis dan saya mengikuti perbincangan Ketua MK Umama yang beliau sampaikan saya lah yang akan melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di MK. Maka pas di momen April ini, nambah-nambahnya kami juga mendukung ya. Mungkin ini menjadi titik terang. Habis gelap kemarin bisa terbilang terang. Itu juga pesan yang menarik dari amikus kureyai-nya Ibu Megawati. Ada Ibu Kartini, itu di-mention tuh ya di dalam situ. Apakah ini, mungkin Prof Mahfud, apakah melihat bahwa pesannya ini memang langsung ditujukan kepada salah satu majelis hakim yang juga perempuan yang ini Ibu Eni begitu. Bahwa perempuan juga bisa mengambil keputusan dan juga bisa menyuarakan keadilan terutama untuk demokrasi. Tidak, itu menurut saya ditujukan kepada semua pejabat. Laki-laki maupun perempuan. Nah, kebetulan kan momennya dekat hari Kartini. Ya itu aja. Jadi, bisa kita lihat aja nantilah. Nah, ini kita berharap yang terbaik. Tapi, kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang digugat di awal, gimana nih Mas Ganja dan Prof? Tidak ada kalau. Keputusan itu pasti. Maka, yang bisa kita berikan adalah kita mengikuti proses konstitusi yang ada, lalu kita gunakan hak-hak politik kita untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kekilisahan kita atau barangkali yang masuk dalam sengketa. Setelah itu, kembali lagi. Hanya majelis yang bisa memutuskan itu. Jadi, tidak ada kalau. Karena ini setelah ini pasti. Tapi, kita tidak ada yang tahu. Dan saya senang sampai hari ini tidak mendengar cerita, apa bocorannya? Artinya, majelis juga menjaga itu dengan sangat baik. Harapannya pasti yang terbaik untuk demokrasi bukan soal kalah dan menang ya, Mas? Itu yang saya setuju. Itu yang paling penting. Sehingga Gajar Mahfud tidak hanya bercerita pokoknya-pokoknya, tapi kami punya kewajiban moral untuk menegakkan demokrasi itu dan mengedukasi publik. Dan tentu, bisa juga kami tidak sempurna kok. Kami juga minta maaf, tapi proses ini bagian dari edukasi itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ganjar, Prof. Mahfud. Sebentar lagi kita sampai ke Mahkamah Konstitusi. Semoga hasilnya baik. Ini sebenarnya kita sudah dilihatin ya sama kuasa-kuasa hukum dari Prof. Mahfud dan juga Mas Ganjar. Karena penumpang gelap kita masuk juga ke dalam bus untuk ikut rombongan. Nanti kita sama-sama, saudara, mendengarkan bagaimana keputusan dari majelis hakim ini termasuk sidang seketa pilpres yang juga sangat menarik. Begitu karena baru kali ini dibanjiri oleh Amicus Kuriae, kemudian juga menjadi sorotan publik juga. Semua mata memandang majelis hakim. Ini jadi momentum untuk MK mengembalikan marwahnya setelah kemarin sempat dipandang negatif begitu sentimennya. Niputu Trisnanda, Janifan, Kompas TV, Jakarta. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.